Halo semua, selamat datang di channel LogPro Media. Apa kabar nih semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Di konten kita kali ini akan membahas tentang 7 Cara Menambah RAM Laptop Agar Kinerja Makin Kencang Cara menambah RAM Laptop cukup beragam, mulai dari secara fisik maupun dengan bantuan aplikasi. RAM atau Random Access Memory sendiri menjadi salah satu komponen vital pada laptop. Umumnya, kapasitas RAM cepat penuh sehingga mempengaruhi kinerja laptop. Terkadang, untuk membuat kinerjanya makin kencang, RAM kerap dibersihkan. Tetapi ada pilihan lain dengan menambah RAM. Penambahan RAM yang diketahui banyak pengguna adalah mengganti secara fisik atau membongkar laptop. Tetapi, ternyata ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menambah RAM. Lantas, cara apa saja yang bisa membantu menambah RAM di laptop? Dirangkum dari berbagai sumber, simak penjelasan berikut. Yang pertama, pastikan slot RAM tidak disolder permanen dan ada slot kosong. Dalam menambah RAM, pastikan cek terlebih dahulu apakah RAM laptop yang dimiliki disolder permanen atau tidak. Pasalnya, beberapa pabrikan baru mulai getol menyolder RAM secara permanen. Hal ini berkaitan dengan sistem marketing untuk menuntun konsumen membeli laptop lebih mahal dengan fasilitas RAM yang upgrade level. Jika slot RAM disolder, sudah dipastikan kamu tidak bisa menambah dan menggantinya sendiri jika mengalami kerusakan. Namun, bila terdapat 2 slot dan hanya ada 1 slot yang disolder, kamu menambahkan kapasitasnya. Yang kedua, pastikan kapasitasnya. Kapasitas RAM sangat penting sehingga pemilik harus mengetahui besar kapasitas RAM pada laptopnya. Guna mengetahui berapa besar RAM yang tersedia, kamu bisa lihat salah satu RAM yang sudah terpasang. Rata-rata RAM bawaan pabrik memiliki ukuran minimal 4GB hingga 8GB. Bila hendak menambah RAM laptop sendiri, pastikan yang akan dipasang nantinya memiliki ukuran sama. Hindari mengisi dengan ukurannya berbeda karena akan mempengaruhi performa laptopnya. Yang ketiga, pastikan jenisnya. Agar menambah RAM laptop berjalan smooth, ada baiknya untuk melihat jenis RAM agar tidak salah beli. Di luar sana, RAM juga sangat bervariasi tergantung dari brand dan tahun pembuatan dari laptop itu sendiri. Umumnya, laptop buatan sebelum 2019 memakai jenis RAM DDR3 hingga DDR2. Bahkan ada yang masih memakai DDR1 untuk laptop yang lebih tua. Untuk laptop keluaran baru, kebanyakan sudah memakai RAM DDR4. Yang keempat, transfer rate. Tidak kalah penting selain slot, kapasitas, dan jenis, transfer rate juga wajib diketahui sebelum menambah RAM laptop. Hal ini berpengaruh terhadap performa perangkat andalanmu. Semakin tinggi transfer ratenya, semakin cepat pula RAM tersebut bekerja. Perlu diketahui, rata-rata laptop di pasaran memiliki transfer rate bervariasi. Biasanya diberi kode PC di bagian depannya. Misalnya PC 12800, PC 10600, dan PC 5600. Yang kelima, pilih merek sejenis. Terkait brand, sebenarnya bukan keharusan apakah harus memakai yang sama saat upgrade RAM. Bila tetap ingin memakai merek yang berbeda, usahakan kapasitas, jenis, dan transfer rate-nya sama. Supaya tidak bingung, cara amannya adalah membeli dari brand yang sama saja. Yang keenam, upgrade RAM dengan virtual memory. Apabila enggan menambah RAM fisik atau hardware, kamu bisa mengakali upgrade RAM laptop dengan bantuan software bawaan Windows seperti virtual memory. Untuk memorinya sendiri, biasanya mengambil dari hard disk. Apabila memori hard diskmu sudah di level merah, upgrade RAM laptop fisik bisa menjadi solusi. Namun jika kapasitas masih longgar, bisa dimanfaatkan sebagai RAM virtual. Yang ketujuh, menggunakan ready boost. Langkah lain yang bisa dicoba untuk meningkatkan kinerja RAM adalah dengan fitur ready boost. Jika sebelumnya virtual memory diambil dari kapasitas hard disk, ready boost meminjam kapasitas dari flash disk, SD card, dan memori eksternal lainnya. Demikian beberapa tips dan cara upgrade RAM laptop yang mudah dan bisa dilakukan sendiri. Cara tadi bisa menjadi alternatif apabila kamu terkendala budget harga RAM laptop yang berada pada kisaran ratusan hingga jutaan rupiah. Semoga teman-teman bisa paham ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Lok Pro Media. Juga untuk follow semua sosial media Lok Pro, biar kamu nggak ketinggalan banyak info menarik. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye.